halo assalamualaikum hari ini saya sama Brian mau jalan-jalan enggak jalan-jalan sih cuman mau ke supermarket sama ngelakuin beberapa hal ngelakuin beberapa hal kayak mau beli cupcake atau kue untuk Badria karena hari di Badria ulang tahun terus sedikit jalan-jalan nempelin kayak ada brochure atau apa yang namanya pamflet flyer flyernya bisnis fotografi saya mahir mau belanja kebutuhan plus mau cari kado nya Badria plus mau cari kuenya buat Badria juga ini udah bulan November jadi pohon-pohon Natal udah mulai dijual terus juga lampu-lampu dan aksesoris buat Natal udah mulai ada di toko-toko terus nih pohonan musim panas udah mulai pada mati dan mereka kayaknya membiarkan ini mati gitu sayang banget lihat deh ini tuh kayak dibiarkan mati Aduh sedih banget deh kalian lihatnya karena ini udah dingin jadi ini tuh cabai karena udah dingin dan nggak ada yang beli jadi ya ginilah ditaruh di kayak outdoor gini ini sih bukan outdoor ya emang ini tempat buat kayak taneman gardening tapi karena udah dingin ya udah ininya jadi menuju mati sayang banget ya Nah ini nih aksesoris aksesoris Natal ini juga terus ini pohon-pohon Natalnya ini artificial atau pohon palsu ntar kalau udah mau deket Natalnya kayak bulan Desember cemara-cemara aslinya dikeluarin dan dijual saya lagi nyari double tape buat apa tuh nempelin flyer saya karena flyer saya itu kertasnya tebel jadi kalau cuman pakai kayak pin kayaknya terlalu tebel jadi saya mau pakai double tape dan kamu juga double tape lalu saya juga mau cari kado buat Badria ya karena hari ini dia ulang tahun plus kuenya dan saya masih bingung nih sama kado kayaknya saya mau ngasih coklat aja dan pilihannya banyak banget ini hanya sebagian lihat nih ya if you if it works you can slide them like like you can at that apart ngasih coklat aja dan pilihannya aja dan pilihannya aja dan pilihannya aja guru-guru masukin barang abis ini mau ngambil pesanan buat makan siang balik lagi ke dalam supermarket buat ngambil makan siang mau ngambil sushi buat makan siang aduh basah aduh 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 satu stop lagi yaitu ke Lowes Lowes tuh kayak apa ya bahan bangunan toko bahan bangunan perlengkapan rumah gitu eh tapi nanti saya akan stay di apa akan di mobil aja sementara Brian belanja karena saya mau masuk masukin kado yang buat Badria sementara Brian ke dalam Lowes ke dalam toko buat belanja keperluan dia jadi dia nih ya cerita sedikit dia lagi mencoba eh menanam dengan sistem hidroponik or cutler hidroponik apalah ya saya lupa bayangin gak sih itu tuh dia menanamnya di apartemen yang kami yang kecil banget tapi dia coba saya sih udah males banget deh bilangin macem-macem tapi yaudahlah biarkan aja biarin dia seneng daripada macem-macem kemana-mana kan oke ini saya mau tunjukin apa yang saya kasih buat Badria ini sih sebenernya simple aja tapi Insyaallah bikin dia seneng jadi saya tuh beli ini tuh eh pepernya apa ya peper bagnya tempat buat bungkus kadonya lalu tadinya saya mau beli selimut selimut karena ini kan mau musim dingin gitu ya selimutnya soft banget gitu tapi saya pikir kayaknya saya nggak tahu dia bakal suka apa enggak jadi saya ambil saya beli yang dia suka aja which is yaitu adalah coklat lalu coklat lalu coklat jadi ada tiga jenis coklat dan ini tuh satu ini tuh kayak pie pecan pie ini murah banget satu dolar doang kalian ini ya lumayan lah kalau di apa ya kalau di jenis satu tapi it's oke terus sama jadi ada tiga coklat dan satu kaya kecil terus sama nih kaos kaki jadi kalau kaos kaki sih saya pikir akan berguna banget tapi ini kaos kakinya buat di rumah gitu buat ya di dalam rumah buat kalau misalnya lagi santai jadi akan saya tinggal masukin jadi nih ya kalau di Amerika sini kalau bungkus kado jarang banget pakai kayak dibungkus ribet-ribet gitu itu biasanya hanya dimasukin ke kayak gini ke paperback udah gitu aja dimasukin aja gitu tapi saya nggak beli kartu ucapannya karena males bukan males sih kayak males aja nulis-nulis lah pusing gitu jadi tinggal masuk-masukin aja kayak gini Aduh kayaknya kurang tinggi nah oke oke kayak gini terus sama ininya udah gitu daripada dibungkus-bungkus capek juga nanti akan dibongkar-bongkar lagi kan udah ini aja jadi ini kadonya dia lalu saya juga beli kue buat dia tadi kan udah ngeliat sedikit ya nah ini kuenya ini kuenya ini kuenya kelihatan nggak sih ini tuh tadi bekas kayak kena hujan gitu jadi nih kuenya nih coklat dalemnya tapi di dekorasi sama warna-warni kayak gini tuh ada tulisannya happy birthday Badria ini murah banget kuenya cuma 9 dollar eh habis saya bingung kayak mau beli yang macem-macem yang besar-besar gitu eh Hai ribetlah bawanya kan terus ya udah akhirnya saya beli ini aja dan murah terus ditulisin gratis segala macem jadi ini dia ini buat Badria hari ini dia ulang tahun ke-18 oke eh sekarang saya tinggal nunggu Brian eh habis ini kita mau drop eh kue sama hadiah ini ke tempat kerja saya ke yiroking hari ini saya nggak kerja tapi Badria hari ini kerja jam 3 atau jam 4 gitu jadi eh pas saya drop nanti hari ininya sih dia belum akan datang tapi it's oke yang penting saya udah kasih hari ini biar nggak terlambat cool oh iya ada harganya dilepas dulu malu there you go dia kelihatan nggak sih kuenya susah ya there you go sambil nunggu Brian kita ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan aja yuk jadi saya tuh udah berapa hari ini bukan udah berapa hari ya semenjak channel YouTube saya subscribernya nambah hari ini sekitar Alhamdulillah 5.700an saya tuh apa ya suka suka ter suka nggak percaya kalau ada orang yang mau subscribe channel saya terus juga ada yang mau ninggalin komen bahkan nanya-nanya kehidupan saya atau opini saya saya tuh suka nggak percaya dan saya bersyukur banget dan saya suka banget tapi tapi saya juga suka ter terperangah suka terkejut dengan komen-komen yang yang masuknya bener-bener kerana pribadi kerana fisik kerana apa ya ada hal-hal yang emang nggak bisa saya rubah atau yang memang saya dilahirkan seperti itu yaitu adalah misalnya ranah fisik soal fisik lalu misalnya lagi cara saya berpakaian lalu misalnya lagi apa ya cara sebenernya sih dua itu sih kayak fisikal fisik saya dan cara berpakaian saya tuh agak bingung aja kalau orang yang komen sama fisik kayak terutama mainstream yang ada di pikiran kebanyakan orang Indonesia adalah orang-orang Indonesia yang menikah dengan bule dengan foreigners dengan orang asing adalah orang-orang yang mukanya pembantu itu tuh kayak apa ya maksudnya emangnya ada stereotype muka pembantu muka orang susah gitu eh jadi saya agak bingung aja gitu karena kan ini pertama ya pertama menurut saya orang yang menikah dengan seseorang itu tuh selera banget fisikal fisiklinya atau personality nya itu mereka yang tahu kenapa mereka yang suka gitu lalu eh secara fisikal nggak ada orang yang bisa merubah atau nggak ada orang yang bisa yang menginginkan mereka mau jadi seperti berarti bentuknya fisiknya putih atau hitam atau legam atau sawo matang atau kayak kunyit gitu nggak bisa kayak gitu mereka nggak bisa menentukan hei hidung saya pengen mancung hidung saya pengen bangir hidung saya pengen apalah gitu jadi jadi kalau menurut saya komen-komen yang menyentuh ranah fisik atau ya itu seperti itu karena fisik tuh agak-agak gimana ya tipe komen orang yang hanya melihat penampilan luar hanya 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 mementingkan artificial atau hal-hal buatan atau hal-hal yang hanya bisa dilihat kasat mata gitu terus menurut saya komen-komen seperti itu adalah komen-komen dari orang yang kurang bahagia ngerti nggak komen-komen orang yang kurang bahagia dan komen-komen orang yang tidak berakhlak jadi tidak berakhlak dan tidak apa ya nggak punya edukasi yang tinggi atau mungkin emang nggak ada kerjaan aja gitu atau mungkin juga emang sukanya mereka memberikan atau meninggalkan komen-komen yang yang rasanya kurang penting untuk orang lain maksudnya gini ya maksudnya saat saya sudah menjadi atau saat saya membuka kehidupan saya menjadi vlogger di YouTube membagi kehidupan pribadi saya dan apa ya cara berpikir saya opini saya di YouTube saya sadar bahwa itu sudah membuka ruang sudah membuka ah hidup pribadi kehidupan pribadi saya kerana publik kerana publik jadi siapapun boleh komen tapi on the other hand menurut saya ada ada aturan bukan aturan ya aturan juga bukan aturan karena ini akan terserah diri sendiri gitu akan terserah saya sendiri atau akan terserah tiap subscriber atau komentator dari subscriber saya tapi menurut saya kenapa ya kita itu dalam kehidupan sehari-hari tidak menerapkan bahwa lebih baik diam daripada berkata tidak penting apalagi berkata yang menyakitkan atau merugikan orang lain seperti itu jadi Hai sekali lagi saya nggak bisa mengkontrol apa yang orang omongin apa yang orang pikir tapi tapi Indian balik lagi ke dalam diri kita saya sih cuma berpikir kalau misalnya saya akan selalu menempatkan diri saya kepada orang tersebut jadi kalau saya komen seperti ini misalnya saya komen Mbak bajunya itu-itu aja gitu nggak ada ganti lain atau kerudunya jelek banget sih kayak nggak pantas banget gitu begitu pakai kayak gini emang suami nggak pernah negur sengaja kayak gitu gitu nanti saya akan mencoba menempatkan diri saya kepada orang yang akan saya kasih komen gitu apakah saya suka di komentar seperti itu but anyway eh sekali lagi pada akhirnya pada akhirnya saya tidak bisa mengkontrol apa yang orang pikir apa yang orang bicarakan jadi terserah gitu dan sebenernya sih terima kasih banyak punya saya harus berterima kasih kenapa karena saya harus karena mereka-mereka yang memberikan komen baik atau kurang baik mereka sudah memberikan waktunya memberikan tenaganya untuk memberikan komen di eh sosial media saya entah di di YouTube ataupun di misalnya Instagram saya gitu eh kayak gitu deh cuman saya ya sekali lagi suka nggak habis pikir orang orang kok bisa sekejam itu ya cara ngomongnya atau apa sih yang ada di pikiran mereka saat mereka naruh komen atau give a comment like hal-hal nggak penting seperti itu atau yang kurang menyenangkan but it's it's okay anyway Brian lama banget nih dan hujannya makin besar dan saya lapar lihat deh hujannya tambah gede banget tambah nggak kelihatan ini aduh Brian lama banget sih hujannya udah reda dan Brian udah balik dia kayaknya lagi masuk-masukin bareng di di belakang di trunk gitu ya ya udah sekarang saya mau ke Euroking lalu makan siang di rumah whatever oke saya udah di rumah dan udah makan sekarang saya mau bantuin Brian ngerekam kerjaan dia yang dia bikin proyek buat apa sih nanem dengan hidroponik what is the name Ketler Cracky Method Hidroponik ini bikin rumah acak-acakan banget udah cuman rumah di apartemen secuil dia bikin acak-acakan lihat nih ya hidroponik yang saya baru saja mendapatkan dan benar-benar menyukai di belakang saya adalah set up dengan lampu LED beberapa refleptik yang saya ada di sekitar di dalam rumput yang saya minta biasanya di sosial itu bisa dikep-aketernin sekat dan di dalam air gula yang ada di rumah 考enskan di sana I think Kongstar yang hebat bisa dikep-aketernin maaf banget bagi kita menggunakan bagian lumpur baik-baikin dan di dalam hal-hal kaki saya menggunakan cat food snack plastik tub dia lagi jadi youtuber oke, Brian udah selesai ngerekam apa ya, langkah-langkah untuk hidroponik apa lagi sistem? metod hidroponik metod hidroponiknya aduh, ini tuh rumah kecil tapi acak-acakan banget karena ininya dia bukan acak-acakan, jadi penuh oh iya, saya mau kasih lihat hasil metod cracky yang udah dia jalanin berapa lama ini sudah? ini seperti seminggu? saya rasa seminggu, kan? saya menunjukkan saya menunjukkan cat yang di 29 yang di 29 hari ini adalah hari nomor 6 oke, jadi ini udah 6 hari dan dia nanam lettuce terus ada apa ya, rumput untuk kucing sama catnip untuk kucing dan itu tuh cepet banget nih, lihat nih ya nah, jadi ini dikasih kayak lampu buatan gitu sebagai pengganti matahari karena karena ya di dalam di indoor gitu terus ya ini nih nah ini nih yang rumputnya kucing nih yang nih ini cepet banget numbuhnya luar biasa terus ini tuh yang nomor 1 sampai nomor 5 nih 1, 2, 3, 4, 5 ini tuh lettuce buat lalapan ini percobanya dia nih entah deh sisanya mau ditaruh di mana ntar saya pikirkan supaya jadi efektif efisien dan kelihatan rapih itu dia vlog saya hari ini saya udah ngajak kalian jalan-jalan dari tadi ke supermarket untuk membeli keperluan kami sehari-hari lalu juga saya beli kado dan kue ulang tahunnya Badriah lalu juga tadi saya ngajak sedikit ngobrol di mobil saat saya nunggu Brian di toko keperluan perkakas rumah tadi kita ngobrolin sedikit tentang komen-komen netizen Indonesia di social medianya para influencer atau gak hanya para influencer tapi juga komen-komen mereka secara general terhadap orang lain lalu terakhir tadi saya kasih lihat sedikit apa ya tentang proyeknya Brian lagi bikin gardening di dalam rumah dengan cracky method pakai cracky method pakai hidroponik 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 cracky method terus dia kayak bikin youtube gitu video kita lihat gimana selanjutnya dan saya juga harus mikirin gimana saya ngedesain atau akan menempatkan segala macam proyeknya dia di dalam apartemen yang sempit ini supaya tetap kelihatan rapi dan bersih anyway terima kasih udah ngikutin vlog saya kali ini semoga bermanfaat semoga menghibur dan Assalamualaikum selamat menikmati